Misi berat Timnas U23 Indonesia usai lolos dari lubang jarum di semifinal piala AFF U23-2023. Timnas U23 Indonesia melawan Thailand di semifinal piala AFF U23-2023. Bagas Kava tegaskan skuad Garuda muda sangat antusias. Kepastian Timnas U23 Indonesia melaju ke semifinal piala AFF U23-2023 didapat setelah Timor Leste dan Filipina menelan kekalahan di laga terakhir fase grup. Timor Leste tak berdaya usai dilibas Malaysia dengan skor 1-3, sementara Filipina kalah tipis dari Vietnam 0-1. Hasil itu membawa Malaysia dan Vietnam keluar sebagai juara grup B dan C, keduanya pun bakal berjumpa di partai semifinal. Sementara lawan berat sudah menanti Timnas U23 Indonesia, Thailand sebagai juara grup A punya modal mentereng kalahkan skuad Garuda muda. Thailand menyapu bersih tiga pertandingan fase grup dengan kemenangan meyakinkan, membantai Brunei dan Myanmar dengan skor 3-0. Kemudian membungkam Kamboja dengan 2-0, Tuan Rumah benar-benar tak ingin kehilangan muka di depan pendukungnya sendiri. Kondisi ini tentu menyulitkan Timnas U23 Indonesia asuhan Sintai Yong yang tak begitu impresif di babak penyisihan grup. Kalah dari Malaysia 1-2, kemudian hanya menang 1-0 atas Timor Leste Asa melaju ke semifinal pun berharap hasil pertandingan grup lain. Meski begitu semangat dan optimisme tinggi tetap ditunjukkan, Bagas Kava bahkan mengakui timnya saat ini berada dalam kondisi sangat antuyas melawan Thailand. Lebih lanjut, Bagas Kava menyadari benar bagaimana kekuatan Thailand, ia pun memintarkan setimnya untuk kompak dan solid. Dengan mencoba menerapkan taktik serta strategi yang sudah diberikan oleh Sintai Yong selaku pelatih Timnas U23 Indonesia. Laga semifinal Piala AFF U23 2023 antara Timnas U23 Indonesia melawan Thailand digelar pada Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023, di Stadion Provinsi Rayong. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!